eh pas kita catat itu kan pitang pada penjualan enggak ya kan pas kita pas kita terima kas masuk kas kemudian pitangnya berkurang ya yang ini situanya itu nantinya dia tidak berkurang langsung apanya berkurang langsung Kak kalau misalnya akun pembayarannya gitu udah masuk Iya ya ya ketika pembayaran ya otomatis lunas ya kalau buku pitangnya contohnya gini kita lihat yang 172 ya 172 PU kita lihat di buku besar pembantunya aneh ini dinas PU kan kebetulan contohnya nih saya buat dua dan tiga contohnya ini contohnya dinas pekerjaan umum ya ini ini proyeknya ini yang kita pegang ya ini pas kita pagi ini kan pas penerimaan 126 ya kayak gini kemudian kita lihat dinas PU ini dinas PU ini kewatan Jawa Barat ya otomatis kan berkurang deh ini contohnya 172 ini pas pembayaran ya Inventory 1005 ya ada di sebuah disini kita lihat ini penerimaan ya ini penerimaan pembayaran untuk proyek dry nasel ya kan RT3 ya masuk uang ke bank kemudian BPN keluaran ini kan juga mereka yang bayarkan kalau kalau pekerjaan kakak kontrak doktor pemerintah itu kan PPN juga dipotong dibayarkan sama bendahara bener kan nggak ya ya jadi kalau pas penjurnalannya itu ya contohnya seperti ini ini pas pembayarannya jadi PPN keluaran juga mereka yang bayarkan kemudian piutang berkorang sebesar 172 juta ya jadi kita lihat di sini ini 172 tagian ini pas pembayaran ya pas pembayaran habis itu disini ada namanya Kak laporan laporan rugi per proyek ya ini namanya di LR per proyek ya Kak pilihnya disini ini sumber datanya semua jurnal umum ya Kak Oke seperti ini ya ini per proyek ini laporan rugi per bulan kalau laba rugi per bulan kalau proyek ini sebenarnya kontraktor ini dia kurang cocok laba rugi per bulan Kenapa karena pekerjaannya itu kan bisa saja misalnya biaya-biaya itu keluar di bulan ini ya tapi pekerjaannya belum selesai makanya biasanya pengusaha lebih cenderung melihat laporan laba rugi per per proyek gitu kalau-kalau laporan laba rugi per bulan Kak tinggal pilih disini bulan berapa yang ditampilkan seperti ini ya seperti ini laporan rugi per tahun ini laporan rugi per tahun nah saya contohkan ke data kosong jadi jangan nanti Kakak pikir nanti data yang dikirim otomatis gitu kan ya saya contohkan di data kosong nah ini aplikasi kosong ya Kak nampak ya suara nah ini contoh data kosongnya Kakak bisa lihat ini datanya nggak ada semua kosong ya semua ini kosong pendapatannya nah saya contohkan satu transaksi saya contohkan satu transaksi misalnya yang ini yang tadi ya saya contohkan saya contohkan yang ini ya ya Kak cetak disini di jurnal umum ya ini saya kopikan aja ya Kak ya ini saya langsung kopikan gitu ya biar cepat ya ya kemudian Kak pilih disini ya nama relasinya ya nama relasinya misalnya dinas PU ya kan di posisi piutang kemudian proyeknya ini masih ada saya coba kosongkan dulu nah nama proyeknya di master Kak oh tulis nama proyeknya di master ya ya ini saya contohkan misalnya proyek PU misalnya namanya misalnya ya udah Kak tinggal pilih disini ya proyek PU tapi yang penting kalau lah baru di perproyek ini Kakak isinya tuh yang penting-penting di posisi pendapatan ya seperti ini udah udah sesi nilainya kita katakan nilainya sama ya Kak ya oke nilainya sama udah seperti ini kita lihat Kak laporannya tuh masuk kan pendapatannya laba rugi perproyeknya masuk kan ini masuk ya ini baru satu ya ini baru contoh ini juga ada AR nya saya buat ya gini masuk kemudian laporan laba rugi per tahun ya 2000 2020 ya 2020 nah disini Kak Kak tinggal titik aja 2020 gitu ya gini ya nah jantai gini udah laba rugi bulanan tadi bulan berapa tadi bulan Agustus ini agustus ya agustus ya agustus 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 sebentar agustus 2020 Agustus 2020 Eh sorry Sorry kak Ini belum bisa masuk Karena saya belum lisensi namanya Untuk labar gini Nama perusahaan ke kak apa? CV Sinarimpan Ya CV Sinarimpan Ya misalnya CV Ini kalau ini Ini baru bisa masuk Ketika saya lisensi gak namanya Baru dia bisa Baru dia nanti bisa masuk Ya Dan ini memang kan kita Batasi pemakaiannya Kita batasi untuk Perperusahaan gitu Jadi biar jangan Orang Tidak menyalah Tidak salah menggunakan Ya Oke ya saya lihat ya Labar rugi per Bulan Nih udah Nampak ya kak? Oh iya Ya kemudian Saya contohkan Misalnya bayar Biaya Saya lihat disini Langsung aja deh Kita ketik disini Ya Udah Misalnya di bulan yang sama Bayar Gaji Karyawan Misalnya Ya Kak bayarnya cash ya Kalau bayar cash Misalnya Kak pilih disini Berarti biaya gaji Biaya gaji Kalau gini Udah kak bayar Misalnya pakai apa? Pakai bank Pakai Kas kecil Kas personal kantor Misalnya ya Berapa? 5 juta Misalnya Ya Gini ya 22 kak ya Sisi Misalnya Bia ini Misalnya untuk Bia proyek kan Kak kisih disini Untuk proyek Baru bisa kita lihat Di posisi labar ruginya Labar rugi per bulannya Sebentar Tanggalnya belum ya Hmm Oh Sebentar Labar rugi Per Dinas pekerjaan umum Sebentar Kalau masuk ya Harusnya dia udah masuk Sejak Agustus ya Agustus Kita lihat per tahunnya Nah ini Positinya di bawah Ya Ini bisa dipilter kak Gini Ya Seperti ini kak Nampak ya Iya Ya Nanti labar rugi per proyeknya Juga gitu Oh ini Positinya di bawah Saya lupa Jadi cukin labar ruginya Di atas Tuh ya Bisa contoh gini Apalagi kak Ngobat Ini saya contohkan aja ya Setoran modal Misalnya Setoran modal Setoran modal Jurnalnya apa kak Setoran modal Misalnya uangnya masuk ke bank ya Setoran modal Jadi modal kak Setoran modal Seperti ini Modal Uangnya misalnya masuknya ke bank 100 juta Misalnya gini Misalnya gini Ya Nah Kita lihat Buku besarnya Benji-benji tadi ya Nampak ya Dari posisi modal Kita lihat Modal Ya dikelewatan Tuh Tuh Tumpah ya Nah Kalau kak lihat Ini raja Mana modal tadi Nah ini modal Kas minus Kenapa Ada uang keluar Tapi saldonya kak Enggak isi Ya Kas Kas operasional tadi Kas saldonya Belum ada Nah Ngisi saldonya Dimana Ngisi saldonya Dimasta 5 juta Misalnya Oh 50 Misalnya 50 Ya otomatis Ada lawannya Sebelah kiri Lawannya Sebelah kiri Modal Katakan misalnya Sebelumnya Modal ya Udah Perusahaan sudah Operasi Contohnya gini Otomatis nampak Sado awalnya Gitu kak Nah Jadi intinya Intinya pencatatannya Di jurnal umum kak ya Jadi Laporannya Udah Otomatis Iya Kalau Jurnal akurnya Bisa Ganti ya kak Bisa Bisa kak ganti Ini aja Dengan perusahaan Ya Bisa Apa kak Bisa Bisa ganti Oh iya Tidak Ada Ada yang Menurutnya kan Itu nanti Flyernya bisa Disimpan gak kak Jadi misalnya Kalau Di periode Dan di tahun Berikutnya Itu gimana Oh tadi bisa Ada pilihannya ya Kakak Enggak Kakak tetap simpan Datanya per tahun Kakak tinggal Save us aja Oh Kayak biasa Jadi S Iya Flyer save us Gitu Kayak Tinggal disimpan aja Namanya Misalnya Namanya PT Nya apa Dari belakangnya Ujungnya Tahun berapa Itu bisa Oh Ya Gitu sih kak Ini kebetulan Saya lagi training Saya lagi training Perusahaan di Jakarta Oh iya Satu lagi kak Pertanyaan Kalau Moga Di nama Dinas itu Kayak masukin Nama-nama Dinas itu Dimana ya Pak Ya disini Disini Master Master Ya master Disini kak Dah Dimana Dinas apa Misalnya Dinas Pekerjaan Papua 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 Ya gini Nah Otomatis Nanti kan Nampak Dari sini Di posisi Pihutang Dinas Bekerjaan Papua Nah cuman Ini kan Transaksi Belum ada Jadi kosong Ya Kalau ini Kalau transaksinya Disini kak Ganti ke Dinas Papua Tadi Ini Otomatis Di transaksi Sudah nampak Sudah muncul Kan Oke kak Seperti itu aja kak Saya rasa Ya Lanjutkan Pembelian Nanti Kebahas Di WA aja ya Iya Iya Siap Siap Kak Siap Ya Oke Makasih kak ya Iya Terima kasih Oke Sama-sama Assalamualaikum Siang Siang Sama-sama 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 Sama-sama